Inilah view diambil dari sisi timur stasiun, dimana disini sudah terpasang wesel. Kita coba mengarah ke sebagian mesin MTT-nya. Inilah area wesel, ada roda-roda laher, berfungsi untuk menggerakkan pada saat bergerak, membuka dan menutup untuk mengalihkan arus perjalanan. Rel ini ukuran 60. Dan ini wesel yang satu lagi. Tampak di depan sana mesin yang paling depan, mesin wagon, dan di belakangnya adalah MTT. Hanya tersisa sekitar 50 meter untuk menuju area sini. Weselnya sangat rapi sekali. Kita coba mendekat. Inilah posisi terakhir. Ini hanya tersisa sekitar 50 meter. Tempatnya posisi ujung ini lebih tinggi dari rel yang sudah terpasang. ini adalah yang paling depan, yang berjalan di atas batu-batu balas. dan paling sana adalah yang pemasangan batu balasnya. Mesin ini untuk menarik relnya. dan ini apabila dilihat dari samping. Saat ini tampaknya belum difokuskan untuk pemasangan rel. di atas batu balas. Berikutnya kita mendapatkan momen pergerakan alat MTT ini. di sini tempat pekerja yang paling bawah, duduk. dan inilah rangkaian dari mekanik. Tampak di kejauhan sana, para pekerja sedang melakukan satu kegiatan. inilah update terkini dari channel Ecosanto. ikutilah terus update-update selanjutnya. Terutama pada saat momen pemasangan bantalan dan rel ini secara otomatis. pasti sangat menarik untuk dilihat. karena ini adalah menggunakan teknologi yang sangat canggih. dimana untuk melakukan pekerjaan ini sudah benar-benar otomatis untuk pemasangan bantalan dan rel. hanya tersisa beberapa pulau meter lagi. ini inilah yang akan dilakukan pemasangan secara otomatis. dan ini yang mengarah ke stasiun. ikutlah terus update-update selanjutnya. jangan lupa di subscribe channel Ecosanto ini. untuk membuat saya tetap semangat dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Ecosanto seputar proyek tetap cepat Jakarta Bandung yang saat ini memasuki tahap pemasangan dengan rel dan penyambungan jalur elevated dengan pemasangan gilder. dan di area stasiun pun material-material sudah cukup banyak yang disupply untuk pemasangan atap. demikian silahkan sampaikan saran dan kritik untuk kebaikan atau untuk majunya channel Ecosanto salam sukses salam semangat salam Indonesia Maju terima kasih terima kasih